Intro Cuaca ekstrim yang melanda sebagian wilayah di tanah air bertempatan dengan masuknya bulan Ramadan yang terparah salah satunya yang menimpa sebagian warga di Padang, Sumatera Barat. Hujan deras yang mengguyur sejak Jumat lalu membuat sejumlah wilayah di kota Padang digenangi air yang mencapai 1 meter hingga mencapai pinggang orang dewasa. Banjir kali ini juga memakan korban seorang pria berusia 63 tahun yang terpeleset ketika sedang mengungsi. Nestapa akibat banjir ini membuat masyarakat kota Padang harus tidur dengan alas seadanya. Bahkan makan sahur pun harus mereka jalani sambil berdiri, mengingat lantai rumah mereka yang masih digenangi air. Berapa hari ini ya? Sudah 10 hari, sudah nak rasa apa? Sejak terjadi curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Sumatera Barat, kurang lebih 2 atau 3 hari yang lalu, diperkirakan sampai dengan 1-2 hari ke depan curah hujan masih cukup tinggi. Di Padang lagi ada kebanjiran, orang mengungsi segala macam. Otomatis kalau ketika mereka berkuasa, lebih berat. Yang dihadapi lebih berat. Pertama rumah nggak ada, kedinginan, baju basah, bahan makanan berkurang. Ya paling nggak minima mereka mungkin hanya makan makanan kecil, kemudian berkuasa. Bukannya juga bukan makanan banyak seperti biasanya gitu kan. Ini salah satu perjuangan yang berat yang dihadapi setiap harinya. Jadi ya, benar-benar Allah memberikan balasannya yang lebih dari seperti biasanya. Musibah yang menimpa bertepatan dengan bulan yang penuh rahmat juga ampunan ini tentunya menjadi ujian tersendiri bagi mereka yang menjalani puasa di areal rawan bencana juga banjir. Lantas benarkah, jika musibah yang melanda itu justru membuat kita menjadi umat yang sabar juga bersyukur pada Sang Halik. Nilai-nilai kesabaran merupakan potensi yang sangat berguna ya bagi diri seseorang apalagi sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak diinginkan seperti sabar dalam menghadapi bencana, sabar dalam menghadapi cobaan terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Ini merupakan sebuah tantangan spiritual sendiri untuk seorang muslim tetapi ini juga merupakan sebuah perjuangan di mana nilai-nilai ibadah, di mana dalam situasi dan kondisi tertentu dalam situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan kita tetap beristikomah, kita tetap berkeyakinan dan ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa kita berpuasa di bulan suci Ramadan walaupun dalam situasi dan kondisi penuh dengan cobaan dan bencana. Sepanjang bulan Ramadan ini suasana spiritual bisa dirasakan di mana saja jika sebelumnya orang memilih masjid juga rumah sebagai tempat untuk membaca kitab suci Al-Quran kini di warung bakso pun kita bisa bertadarus selain mempertebal keimanan kita sebagai umat muslim keuntungan lainnya bisa makan gratis satu mangkok bakso di warung bakso syaiton di jalan raya Ciawai Puncak Bogor asalkan pembelinya sanggup membaca salah satu ayat suci Al-Quran Wow, cara lain yang tak kalah unik sekaligus mengundang simpati adalah yang dilakukan Abah Oman kakek berusia 82 tahun ini justru rela cendol buatannya dibayar seikhlasnya saja oleh para pembeli Abah Oman yang biasa mangkal di jalan veteran Purwakarta Jawa Barat ini tidak pernah memasang tarif untuk dagangannya padahal cendol Abah Oman ini cara pembuatannya masih sangat tradisional lantaran masih memakai kayu bakar untuk memasak cendol berasnya bahkan di warung Soto Kauman di kota Depok sejak menetapkan cara pembayaran menggunakan doa di kertas yang sudah disediakan warung ini menjelang buka puasa selalu dipenuhi pembeli setidaknya dalam satu hari 100 kertas doa yang diberikan pembeli terkumpul di warung Soto ini isi doa terus nanti di akhir kita bayarnya pakai ini kalau di promo Rabanan ini tadi kita dapat Soto ya Soto yang original terus dapat tajil kayak kurma sama cireng tadi sama sirup juga pertama makan dulu ntar baru nulis doanya langsung dikasih ke kasirnya alasannya ya hanya untuk kita doa biar didoakan untuk pelancaran usaha disini kalau dari program dari jam 17 ya mau maghrib sampai jam 18 lewat semoga Soto Kudus ini laris dengan lancar amin ya Allah semoga Soto Kaum ini selalu diberi sezaki kepada ada pedagang yang mau dibahas ikhlasnya gitu ya wah luar biasa saya pikir itu kan istilahnya dalam zaman sekarang langka gitu kan manusia yang mau apa namanya ikhlas menerima apapun yang dia terima gitu saya pikir termasuk manusia yang bersyukur gitu kan ya Alhamdulillah kalau misalnya masih ada berarti kiamat masih jauh entah tengah tren ataukah ini strategi baru tentang cara berbagi di bulan Ramadan ini komedian Cesar bersama Indah dari sang istri juga menerapkan memberi makan gratis di warung makanannya yang terletak di kawasan Cibubur Cesar dan istrinya memberi syarat jika pembeli sanggup menghafal surat almuk yang berjumlah 30 ayat itu maka nasi ayam penyet yang merupakan menu andalanya di warungnya itu diberikan Cesar secara cuma-cuma sungguh di bulan Ramadan ini mereka berlomba-lomba ingin mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT oh promonya kalau kita hafal surat almuk gratis kayak bilang kok ayat dijual beli tapi bagi kita adalah bagaimana kita mencari keberkahan kepada orang lain gitu apa ya lupa haha